Sambut ramadhan suci penuh kebahagiaan Bersama Siratmu TV Kenaikan harga sembilan bahan pokok menjelang idul Fitri 1444 Tijiria Membuat Ormas Islam Muhammadiyah dan Aisyah serta Ortum Di Ranting Jombor, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah Hadir melakukan gerakan sosial Muhammadiyah dan Aisyah serta Ortum di Ranting setempat Berhasil menghimpun dana hingga 40 juta rupiah Kemudian diujudkan dalam 350 paket sembako Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Jombor kepada perwakilan penerima Jawan termasuk juga siswa ya Siswa Aum siswa kabur PK dan MP tujuannya apa kegiatan ini ujiannya untuk siar Aisyah Mohamadiyah ANN juga untuk menyambung silat berumur kegiatan antar wasga lalu apa saja isi paket sembako yang diserahkan kepada masyarakat Ibu Wahini Sekretaris Aisyah dirantik setempat akan mereview isi paket yang akan diberikan yang paling penting saat ini adalah beras dimana presiden halim pokok Bu ini ada kandung kecap gula minyak dan sari-mi ada peningkatan penerima ya Bia kabarnya tahun ini dari 328 menjadi 350 dan isinya pun ada peningkatan ada apa peningkatannya ada peningkatannya adalah kecap-kecap ya sebelumnya belum ada ya artinya semakin meningkat semoga diharapkan tiap tahun semakin meningkat dan kepada Donatur semoga tetap menjalankan sebagai amanahnya semoga Allah akan memberikan balasan buat kepanjangan semuanya harapannya yang tetap akan berjalan terus sampai akhir zaman dan dukungan dari Donatur terus mendukung dan kita-kita dari PRA PRM dan AM yang tetap amanahnya sangat bersyukur bisa ikut hadir meringankan beban masyarakat yang meningkat kebutuhannya saat menjelang Indul Fitri tiba ini bagus mudah-mudahan diteruskan seterusnya ya kalau tingkat kesadaran para Donatur gimana apa untuk program ini kalau disini itu sudah misalnya di HP ini sudah jalan ya jalan komunikasinya mudah ya tahun ini bisa terkumpul lebih banyak ya lebih banyak daripada yang tahun kemarin masyarakat juga senang mendapatkan bantuan pakai sembako dari penyelenggaraan kegiatan gerakan sosial ini tidak lepas dari peran para ibu Aisyah ranting serta kokam yuk kita simak bagaimana komentar mereka Ayo dengan jawab mas saya Tri Ahmad Dibak dari kokam ya kokam ranting Jombor ya ini membantu apa ini ini kegiatan Daksos rutin ya Pak tiap tahun Alhamdulillah di ranting kami itu tiap tahun mengadakan bagus ini dan kita sebagai kokam juga diberi tanggung jawab untuk mengamankan kegiatan ini ada berapa personil yang diturunkan nah ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh personil Pak ya lancar ya Alhamdulillah Pak lancar Oke Ibu Sinten Ibu Siti Rahayu Iya selaku apa ini ya selaku wakil sekretaris gimana persiapannya acara ini bisa sukses Bu Alhamdulillah kami dari yaitu dari pengurus inti berembuk dari awal untuk tetap mengadakan Baksos Pak Awon sebagai istilahnya tolong menolong kepada sesama dan untuk satu sebagai si artislam Alhamdulillah kami dari pengurus Aisyah juga saling bekerja sama saling untuk mencari dana ya termasuk pendataan penerima juga ya Iya langsung kepada yang yang berhak menerima Sambut Ramadhan suci penuh kebahagiaan yang lebih 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 Terima kasih.